Aksi nekat mengangkat sepeda motor melewati separator dilakukan sejumlah pelanggar demi menghindari razia sterilisasi jalur bus Transjakarta di Jalan Keramat Raya Senen, Jakarta Pusat. Tingginya separator dan tidak adanya putaran jalan membuat tidak sedikit pengendara terjebak di antara bus Transjakarta. Pandik mengetahui adanya razia di ujung jalur bus Transjakarta sejumlah pengendara motor nekat mengangkat kendaraan mereka melompati separator di Jalan Keramat Raya Senen, Jakarta Pusat. Bergotong royong, para pelanggar ini saling bantu memindahkan sepeda motor ke jalur seharusnya. Aksi nakal ini mereka lakukan demi menghindari razia yang dikelar petugas Satlantas Polres Metro Jakarta Pusat. Beberapa pelanggar berhasil kabur namun puluhan lainnya tidak berkutik dan harus menerima sangsi tilang. Mereka terjebak di jalur bus terhimpit bus Transjakarta dan penjagaan petugas kepolisian. Kendati sadar melanggar aturan sejumlah pelanggar mengaku sengaja melintasi jalur bus demi menghindari kemacetan. Macetan Pak, macetan. Tapi bahaya kan Ibu, tahu nggak kalau ini nggak boleh Ibu? Salah, salah. Dengan adanya banyaknya pelanggar yang masuk busway dan kurang sadarnya masyarakat mengenai rambu-ramu lalu lintas, akhirnya mungkin seperti Mas Liat sendiri, banyak karena kebanyakan untuk bersama-sama. Sebagian bisa kita tangkap untuk ditilang, sebagian belum. Dalam razia kali ini, lebih dari 20 pengendara ditindak dengan diberikan sangsi tilang. Razia sterilisasi jalur bus digelar mengingat meningkatnya angka kecelakaan akibat banyaknya pemotor yang nekat mengeropos jalur bus Transjakarta. Dari Jakarta Pusat, Reniston Sanjaya, ANYUS, melaporkan.